Halo assalamualaikum sobat traveler kembali lagi bersama saya Eka di channel mas Eka dan kali ini saya bakalan ngajakin kalian jalan-jalan ke Jakarta nih teman-teman karena di tiktok, di instagram dan di sosial media lainnya lagi viral banget ya walaupun beberapa sudah upload dari beberapa bulan yang lalu ya dari 5 bulan 7 bulan tapi sampai sekarang pun kondisinya masih rame banget buat foto-foto nih teman-teman nah sekarang saya lagi di kawasan Sudirman nah ya teman-teman ini di kawasan Sudirman banyak banget gedung gedung pencakar langit di sebelah kiri dan kanan lalu saya ambil arah ke kiri nih teman-teman belok ke kiri ya kemarin juga saya sempat nanya ke security yang berjaga itu ya teman-teman menanyakan dimana keberadaan mall lasta karena saya memang baru pertama kali kesini nah disini juga teman-teman bisa ngeliat ada hotel Langham nah hotelnya Sultan ya teman-teman crazy rate-crazy rate yang harganya mulai dari 3 juta per malam mehong banget nih teman-teman ya buat kayak saya lalu kita belok ke kanan terus ke kiri lagi kemarin juga saya sempat salah parkir saya malah parkirnya di kanan padahal kemarin juga sudah dikasih tahu sama google map bahwa saya tujuannya di sebelah kiri tapi malah saya ngikutin mobil yang ada di depannya belok kanan ya parkirnya di kanan akhirnya saya mundur lagi kemudiannya putar balik dan akhirnya masuk juga ke sebelah kiri nih teman-teman nah lokasinya itu kan kayak ada tembok nih teman-teman tembok di ujung sana nah teman-teman masih lurus terus belok ke kiri nah sekarang saya sudah masuk nih teman-teman ini di ini bukan di mall astanya ini kayaknya di Langhamnya lewat sini ya kalau nggak salah kemarin ya ya pokoknya kemarin saya lewat sini nih lalu saya belok kanan kesana saya lurus terus nah di ujung sana tuh ya teman-teman itu juga bagus juga dijadikan background foto yang ini teman-teman yang ini bagus juga dijadikan background foto nah lalu belok ke kiri ya teman-teman untuk masuk ke area parkirannya nah saya langsung masuk aja ke area mallnya kemarin nggak sempat ngesut dari apa namanya dari keluar lift nah ini ini yang saya kasih tahu tadi di saat mau masuk ke parkiran ya teman-teman nah backgroundnya ada yang pertama di nah itu ya teman-teman kayak semacam batik ya nah itu teman-teman itu juga bagus juga buat foto-foto apalagi kalau siang-siang nah ini kondisinya kemarin jam 17 lewat ini teman-teman banyak juga foto-foto disini ini termasuknya di area sini sepi ya teman-teman nanti yang saya akan kasih tahu kalian yang kondisinya rame banget jadi kalian memang harus kesini mungkin pagi-pagi ya jam 10-an karena mall baru buka mungkin masih belum terlalu rame dan kesini juga harus weekday ya teman-teman jangan hari Sabtu ataupun Minggu karena nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa rame nya dan seperti apa ngantrinya saat teman-teman pengen foto disini hanya untuk mendapatkan foto yang yang kayak di luar negeri ya padahal ini di Jakarta ya tapi gak apa-apa memang kenyatanya Jakarta sekarang semakin bagus semakin indah dan semakin cantik ya teman-teman jadi kita gak perlu keluar lebih karena di Jakarta pun kita sudah merasa kayak di luar negeri nah itu ya teman-teman tuh nah ini itu tuh teman-teman area yang buat foto-foto yang rame banget kemarin teman-teman oke nanti kita ajakin teman-teman kesana ya kan teman-teman bisa melihat sendiri tuh banyak gedung-gedung pecakar langit di sekitar mall Asta ini yang bagus banget dijadikan untuk background foto jadi Jakarta rasa Singapura nih teman-teman kemarin saya juga kesini bareng anak kecil ya teman-teman jadi gak dipermasalahkan yang penting orang tua bisa scan apa namanya scan peduli lindungi dan sudah sertifikat vaksin ya teman-teman anak kecil gak belum terlalu disini ya belum apa namanya masih boleh lah masih boleh intinya masuk kesini ya nah ini kita saat ingin ke apa namanya ke spot fotonya ada di lantai 3 atau lantai 4 kemarin teman-teman nanti teman-teman lihat aja lah masuk aja naik ke lift naik ke eskalator di sebelah kanan eskalator pasti kelihatan yang ada pohon-pohon dan sudah mulai rame ya nah disitu tempat fotonya ya teman-teman nah ini kan belum ya belum ada palokon-palokonya nah masih naik lagi kesini ya kalau gak salah kemarin saya naik ke 3 atau ke 4 lift nanti teman-teman tinggal naik aja lewat eskalator ini disini juga banyak banget apa namanya toko-toko yang grainnya hanya ada disini teman-teman ya saya kemarin juga sempat nyari solaria harus keluar dari mall ini ya mallnya juga gak terlalu luas jadi simple aja disini tapi pemandangan atau penataan mall ini bagus banget ya teman-teman terbukti banyak orang-orang yang datang kesini nah ini kan kita baru mau keluar aja udah banyak banget nih teman-teman yang ngantri nah nah itu dia teman-teman tuh gedung-gedung pencakar langit yang dijadikan foto yang seperti di luar negeri teman-teman dan kenyataannya rame banget disini ya harus ngantri jadi teman-teman harus kesini kalau bisa weekday dan di jam-jam sebelum jam 1 mungkin ya karena saya sempat nanya-nanya juga di google map bahwa jam 1 sampai jam 5 katanya memang rame dan kenyataannya kemarin saya kesini sampai jam 5 pun masih rame banget jadi mungkin mungkin ya antara jam 10 mall ini baru buka sampai jam 1 mungkin masih sepi gitu karena lagi panas-panasnya tapi malah bagus untuk pencahayanya ya tinggal teman-teman dan setting aja kameranya atau hapanya supaya nggak terlalu backlight dan mendapatkan hasil foto yang bagus nah disini teman-teman nanti kita akan jalan lagi kesana nah ini area yang saya tunjuk tadi dari seberang sana ya teman-teman disini banyak banget cewek-cewek cowok-cowok yang pakai baju bagus hanya untuk foto di ujung kaca ini di ujung balkon ini yang backgroundnya gedung-gedung mencakar langit memang di kawasan Sudirman ini bagus banget ya sekarang teman-teman dari mulai JPO-nya kemudian apa namanya tuh area pejalan kakinya juga bagus banget ya kemarin malam-malam saya jalan-jalan juga banyak banget muda-mudi yang jalan-jalan kesini ya teman-teman yang apa namanya hari Sabtu malam minggu masih pada nongkrong di kawasan Sudirman ada yang main skateboard dan lain-lain ya teman-teman jadi kalau kalian pengen kesini kemudian main juga ke Central Park kalau bisa sih nginep aja cari hotel-hotel ya bintang 3 yang harganya 600 ribuan gitu karena kalau hotel-hotel disini di kawasan Sudirman harganya sudah di atas 1 juta semua bahkan 2 juta 3 juta jadi kalau kalian ingin berhemat dan ingin mendapatkan pagi ataupun sore disini kalian ingin cari hotel-hotel yang ada di agak ke dalam ya bukan di jalan utama yang harganya 600 ribuan ada di Trepoloka nah sekarang kita akan mengajakin kalian ke ujung di spot foto utama yang background foto utama teman-teman bisa lihat di thumbnail yang pertama tadi nah ini ya ramai banget nih teman-teman harus antri harus sabar dan tentunya harus jaga protokol kesehatan walaupun disini social distancingnya juga agak susah ya teman-teman karena ramai banget itu semua orang pengen foto semua orang pengen mendapatkan foto yang terbaik gitu ya banyak banget kan teman-teman ya kebanyakan disini ya muda-muda kalau saya kan udah punya anak ya sebenarnya agak malu juga sih bawa anak kecil ke sini tapi gak malah karena saya penasaran juga ya ternyata juga ada juga yang bawa anak kecil ke sini tuh ramai banget ya teman-teman ya fotonya harus ngantri disini nih ini foto tuh ya kan nah disini ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5 jadi backgroundnya gedung pencakar langit ada 5 di area spot foto utama ini oke teman-teman sekali lagi saya ingatkan oh ya kalau ke Jakarta ini di weekday teman-teman harus memperhatikan plat nomornya kalau bawa kendaraan pribadi khususnya roda 4 ya teman-teman karena ada ganjil genap kalau di weekend sabtu minggu gak masalah ya mau ganjil mau genap tapi kalau teman-teman pengen mampir ke tempat wisata disitu juga diperlakukan ganjil genap saat kalian masuk ke tempat wisata kalau ke mall sih enggak kalau ke mall bebas untuk weekend kemarin ya paling hanya sekian parkot aja pada saat ingin masuk ke mall dan parkirannya pun sudah cashless semua ya teman-teman menggunakan e-money jadi gak bayar pakai uang tunai oke teman-teman ya mudah-mudahan videonya bermanfaat kalian juga bisa tanya-tanya di komentar ataupun tanya-tanya di google map ya teman-teman banyak yang ngejawab dan ngebantu di google map sana oke sampai jumpa di lain waktu bye-bye jangan lupa subscribe selamat menikmati Terima kasih.